Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Herdi disini di channel Papa Gapte Nah kali ini kita mau lanjut bahas lagi ya teman-teman Tentang keperawatan yaitu yang kita bahas kali ini Cara mudah mengerjakan soal keperawatan anak SKB CPNS 2019-2020 Sebelum kita mulai Ayo support channel ini supaya bisa terus berkarya Dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya bisa terus memberikan informasi seperti ini Oke kita langsung lanjut aja ya teman-teman ke soal nomor 1 Oke soal nomor 1 Seorang bayi laki-laki berusia 1 bulan Dibawa ke puskesmas Untuk mendapatkan imunisasi BCG Ibu mengatakan dirinya sangat cemas Karena mendapatkan informasi bahwa Nyeri yang dirasakan bayi saat imunisasi BCG Ini adalah nyeri paling berat Dari jenis imunisasi lainnya Perawat menjelaskan Bayi akan mendapatkan tindakan untuk mengurangi nyeri Apakah intervensi yang tepat untuk bayi tersebut? A. Memberikan imajinasi terbimbing B. Memberikan terapi musik klasik C. Memberikan pijatan pada bahu D. Memberikan anestesi topikal Atau E. Memberikan dextrosa peroral Oke jawaban yang paling tepat adalah Jawaban yang paling tepat yaitu A. Memberikan dextrosa peroral Pembahasannya Kontak antara cairan dengan rongga oral Dan oleh stimulasi reseptor gustatif Serta pelepasan opioid endogen Opioid endogen berfungsi sebagai analgesi Bayi berada pada fase oral Sehingga pemberian pemanis oral Ini lebih efektif Karena sesuai dengan tahap perkembangannya Oke itu dia tadi pembahasannya Kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman Soal nomor 2 Seorang bayi laki-laki berusia 4 bulan Dirawat di rumah sakit karena kelainan jantung bawaan Perawat melakukan pemeriksaan fisik Dan didapatkan hasil bibir cyanosis Pucat dan akral dingin Frekuensi nadi 160 kali per menit Respirasi 67 kali per menit Suhu 37 derajat celcius SpO2 87% Bagaimana pengaturan posisi yang tepat Untuk bayi tersebut A. Pronasi atau telungkup B. Semifowler C. Fleksi lutut ke arah dada D. Fowler dengan ditopang E. Elevasi kaki 45 derajat Oke jawabannya C ya teman-teman Fleksi lutut ke arah dada Pembahasannya Posisi kini chest atau fleksi lutut ke arah dada Dapat menurunkan venus retin sistemik Dan meningkatkan resistensi vaskular sistemik Sehingga akan meningkatkan Kardiak output Memperbaiki perfusi jaringan periper Dan meningkatkan saturasi oksigen Nah bagaimana teman-teman jawabannya Apakah Cukup jelas Buat teman-teman yang belum jelas Mungkin boleh komen di bawah Atau punya jawaban lain Yang menurut teman-teman Lebih baik lagi Boleh komen juga di bawah ya teman-teman Oke kita lanjut ke soal selanjutnya Yaitu soal nomor 3 Soal nomor 3 Seorang anak berusia 2 tahun Dibawa ke rumah sakit Karena diare 15 kali Dalam 6 jam terakhir Ia muntah jika diberi makan atau minum Kondisi anak menunjukkan kesadaran menurun Kulit pucat dan dingin Hasil pemeriksaan menunjukkan Tekanan darah 70 per 60 Nadi 144 kali per menit Respirasi 52 kali per menit Perawat akan memberikan cairan resusitasi Apakah area yang tepat untuk memasang akses vaskular Dalam memberikan cairan resusitasi pada kasus ini A. Intravena B. Intraarteri C. Intratorakal D. Intraosius Atau E. Intratraheal Jawaban yang paling tepat Yaitu D. Intraosius Pembahasannya Pada kasus ini Anak mengalami shock hipopolemik Pada tahap dekompensasi Tata laksana awal pada kasus shock Adalah deteksi dini Pemberian oksigen Dan pemasangan akses intravena Atau intraoseus Pada anak usia di bawah 3 tahun Dengan keadaan dehidrasi berat Pemasangan akses intraoseus Lebih utamakan Pemasangan akses intraoseus ini aman Efektif Dan tiket keberhasilannya lebih tinggi Nah itu dia tadi penjelasannya ya teman-teman Apakah cukup jelas Sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman Soal nomor 4 Seorang anak berusia 2 tahun Dibawa kepelayanan kesehatan Karena demam 4 hari Dan mengalami 2 kali kejang di rumah Pada hari keempat demam Ibu mengatakan Kejang berlangsung kira-kira 3 menit Tangan dan kaki menghentak-hentak Dan mata terbelalak melihat ke atas Menurut ibu Suhu anak ketika demam 37,8 sampai 38,3 derajat celcius Anak baru sekali ini dirawat Akibat kejang demam Dan ibu kurang memahami bagaimana perawatan anak kejang Perawat mengantisipasi terjadinya kejang berulang Apakah faktor resiko kemungkinan kejang berulang Yang harus diwaspadai dari kasus ini A. Kurangnya pengetahuan ibu B. Riwayat keluarga C. Cepatnya kejang setelah demam D. Usia anak yang masih muda atau toddler Atau E. Suhu yang rendah saat kejang Jawaban yang paling tepat adalah E. Suhu yang rendah saat kejang Pembahasannya Faktor risiko berulangnya kejang adalah Riwayat kejang demam dalam keluarga Berusia kurang dari 12 bulan Suhu yang rendah saat kejang Dan cepatnya kejang setelah demam Pada kasus ini Tidak ditemukan riwayat keluarga Usia anak lebih dari 12 bulan Kejang setelah 4 hari demam Dan suhu tidak terlalu tinggi Pada fase demam kejang Yaitu antara 37,8 sampai 38,3 derajat celcius Lanjut ke soal selanjutnya Atau soal terakhir Nomor 5 Seorang batita berusia 20 bulan Dibawa ke rumah sakit karena mengeluh sakit perut Dan muntah setiap minum Perawat akan melakukan fungsi vena Untuk memberikan cairan intravena Tindakan atraumatiker Direncanakan untuk mengurangi nyeri Dan mencegah trauma pada anak Apakah tindakan yang dilakukan perawat pada kasus ini? A. Masase pada area di sekitar fungsi vena B. Imajinasi terbimbing C. Kompres dingin di area fungsi vena D. Distraksi dengan terapi musik Atau E. Memberikan obat analgesik peroral Oke jawabannya yang paling tepat Untuk soal nomor 5 ini Adalah C ya teman-teman Kompres dingin di area fungsi vena Pembahasannya Tindakan atraumatiker Anak usia toddler Pada tindakan invasif yang paling tepat Adalah dengan manajemen nyeri Untuk mengurangi trauma fisik dan psikologisnya Hal ini dilakukan dengan memberikan tindakan yang bersifat memblokade reseptor nyeri Tindakan ini merupakan tindakan termostimulator dingin Yang dapat menghambat nyeri dengan mekanisme gate control teori Rasa dingin dapat menstimulasi saraf Menutup pintu nyeri dengan cepat Nah itu dia tadi teman-teman Gimana jawabannya sudah jelas Mudah kan teman-teman jawabannya Oke Itu merupakan soal terakhir ya teman-teman Nah gimana Teman-teman soal-soalnya tadi apakah cukup mudah Buat teman-teman perawat Yang sedang belajar SKB perawat CPNS 2019-2020 ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi Seperti ini lagi ya teman-teman Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Herdi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax